Manchester United tertarik mendatangkan back tim Nas Hungaria. Antonio Conte sebut Napoli siap lepas Victor Ossimhan di musim panas ini. Nacho Fernandes resmi pindah ke Saudi Pro League. Dan inilah berita selengkapnya. Aaron Wan-Bisaka dikabarkan masuk dalam radar transfer WSM United di musim panas ini. Wan-Bisaka memang ramai dikabarkan akan meninggalkan Manchester United di musim panas ini. Ia ingin pergi setelah kalah bersaing dengan Diego Dalo di sisi kanan pertahanan Setan Merah. Saat ini Wan-Bisaka dilaporkan sudah menjalin komunikasi dengan beberapa klub Liga Turki dan juga Premier League. Dan kabarnya WSM berminat menggunakan jasanya di musim panas ini. The Hummer ingin memperkuat lini belakangnya yang dinilai masih cukup rapuh oleh Julien Lopetegui. Dan pelatih baru WSM itu menilai Wan-Bisaka bisa memperkuat lini belakangnya di musim depan nanti. Manchester United dikabarkan tertarik dengan back tim Nas Hungaria, Milos Kerkas. Di bursa transfer musim panas ini, Manchester United memang sedang memperbaiki komposisi sekuat mereka. Salah satunya adalah di posisi back kiri. Mereka butuh tambahan tenaga di pos tersebut setelah Luqso dan Tyrell Malaysia kerap mengalami cedera. Dan nama Milos Kerkas yang tampil cukup apik bersama Hungaria di Euro 2024 ini menarik perhatian Setan Merah. Meski begitu, Manchester United harus menyiapkan dana yang tidak sedikit. Sebab bernemut mematuh harga sang pemain di angka 35 juta pound sterling di musim panas ini. Selain itu, Manchester United juga harus bersaing dengan Arsenal dan Chelsea yang kabarnya juga berminat pada pemain 20 tahun tersebut. Antonio Conte mengindikasikan bahwa Napoli akan menjual Victor Ossieman pada musim panas ini. Pemain asal Nigeria itu telah menarik minat dari beberapa klub top Eropa seperti Manchester United, Chelsea, dan Arsenal. Namun harga tinggi yang dipatuh oleh Napoli membuat Ossieman kesulitan pergi di musim panas ini. Bintang Timnas Nigeria itu dibanderol dengan harga 130 juta euro. Namun pelatih baru Napoli, Antonio Conte mengatakan jika ada kemungkinan Napoli akan menurunkan klausur Rilis Ossieman di musim panas ini. Conte menyebut jika Napoli tidak bisa terus mempertahankan sang pemain. Jadi mereka berniat melepasnya di musim panas ini. Dan sebagai gantinya, Napoli digabarkan berminat mendatangkan Romelu Lukaku dari Chelsea. Mereka digabarkan terkesan dengan penampilan sang pemain saat dipinjamkan ke AS Roma pada musim lalu. Bintang Timnas Giorgia, Kevica Kovaratskili, tampil sebuah pemain terbaik saat membawa negaranya melaju ke babak 16 besar dengan mengalahkan Portugal. Giorgia berhasil menaklukkan Portugal pada laga Pamukkas Groove FC Euro 2024. Bermain di arena Aufselke, mereka menang dengan skor 2-0. Kovaratskili mencetak gol pembuka Giorgia saat waktu baru berjalan 2 menit. Kemudian Giorgia Smakautatse mengadakan keunggulan lewat eksekusi penaltinya di menit ke-57. Kovaratskili tampil sangat impresif di laga tersebut. Beberapa kali ia mampu merepetkan lini pertahanan Portugal. Ia kemudian akhirnya ditarik keluar di menit ke-81. Usai laga, pemain Napoli itu mengatakan jika hari ini adalah hari terbaiknya. Sebab selain membawa negaranya lolos ke 16 besar piala Eropa untuk pertama kalinya, ia juga mendapatkan kenangan-kenangan jersey dari Cristiano Ronaldo. Setelah mendapatkan Andrea Belotti dari AS Roma, kini Komo mengincar Rapel Varane dari Manchester United. Komo baru saja promosi ke Serie A untuk musim 2024-2025. Klub milik jarum grup itu berhasil finis di peringkat 2 klasemen akhir Serie B pada musim lalu. Setelah dipastikan promosi, Komo mulai memperkuat sekuatnya untuk mengarungi Serie A pada musim depan. Terbaru mereka berhasil mendatangkan Andrea Belotti dari AS Roma. Kini tim milik jarum grup itu mengincar back Manchester United, Rapel Varane. Stas Fabregas kabarnya menginginkan pemain Perancis itu untuk pindah ke Italia di musim panas ini. Sementara Komo sendiri tidak perlu mengeluarkan uang yang cukup banyak. Sebab di bulan Juli ini kontrak Varane bersama Setan Merah akan berakhir. Jadi ia akan berstatus bebas transfer di musim panas ini. Nacho akhirnya resmi pindah ke Arab Saudi dan bergabung dengan Al-Qadzia. Kontrak Nacho bersama Real Madrid memang berakhir di musim panas ini. Dan dalam beberapa hari terakhir, ia santer dikaitkan akan pindah ke Saudi Pro League. Beberapa klub Arab Saudi dikabarkan tertarik dengan pemain tim Nas Panyol tersebut. Dan akhirnya ia kini resmi berseragam Al-Qadzia. Bersama klub Saudi Pro League itu, Nacho meneratangani kontrak berdurasi 2 tahun. Jadi ia akan bermain di Arab Saudi hingga tahun 2026 mendatang. Meski tidak disebutkan beberapa gaji Nacho di Arab Saudi, namun banyak yang mengatakan jika ia akan mendapatkan gaji yang jauh lebih besar dari yang diterimanya saat di Real Madrid. Nah demikianlah berita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya.